Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat Ya, kali ini kita akan melanjutkan ya Ini adalah part kedua untuk pembahasan tes potensi akademik Ya, kita langsung saja ya kerjain ya Ada yang mencoba ya, kita akan cocokan bersama-sama 70, 10, 80, 7, 90, 4, 100, dan X Tentukan nilainya X Nah, ini kita bisa lihat ya 70 ke 80 itu adalah plus 10 80 ke 90 itu adalah plus 10 90 ke 100 itu juga plus 10 Maka nanti sini juga kan plus 10 Nah, kita lihat di sini 10 ke 7 itu adalah min 3 Ini ternyata min 3 juga ya Maka kita kurangi 3 Nilainya X itu adalah 1 Ya, pasti kalian bisa ya Nah, kita masuk ke soal nomor 20 2, 3, 4, 4, 8, 6, 10, 7, 14 9, 16, 10, 20, 12, dan 2 angka selanjutnya Gimana ini? 2 ke 4 itu adalah plus 2 4 ke 8 itu plus 4 8 ke 10 itu plus 2 10 ke 14 itu adalah plus 4 Udah ketemu ya konsepnya ya 14 ke 16 itu adalah plus 2 Maka nanti sini plus 4 Maka nanti sini adalah plus 2 20 tambah 2 itu adalah 22 Ya, kita cari yang depannya 22 Maka jawabannya adalah poin C 3 ke 4 itu adalah plus 1 4 ke 6 itu plus 2 6 ke 7 itu plus 1 Plus 2 Plus 1 Plus 2 Maka nanti sini plus 1 12 tambah 1 itu adalah 13 Ya, jawabannya lepas itu adalah poin C ya Nomor 21 Ya, kita ubah huruf menjadi angka ya C itu adalah 3 B itu adalah 2 A itu adalah 1 D itu adalah 4 E itu 5 Ya, sedangkan F itu adalah 6 Selanjutnya I I itu 9 ya H itu adalah 8 Sedangkan G itu adalah 7 Selanjutnya Untuk C C itu adalah 10 K itu adalah 11 L itu adalah 12 Dan selanjutnya itu ada O O itu adalah 15 Tentukan 2 angka selanjutnya ya Kita lihat 3, 2, 1 Maka turun ya 4, 5, 6 itu naik 9, 8, 7 itu turun 10, 11, 12 itu naik Maka nanti sini adalah turun 15, 14, 13 Huruf ke-14 itu adalah M Sedangkan huruf ke-13 itu adalah M Maka jawaban yang tepat itu adalah NM Sampai sini paham ya D ya Oke Lanjut kita masuk ke soal nomor 22 Hasul dari 1 per 3 Ditambah dengan Saya buat menjadi Pecahan Biasa ya D ya Bukan pecahan campuran 2 kalikan 5 10 10 tambah 2 Adalah 12 12 per 5 Ditambah 6 tambah 4 10 ya 10 per 6 Dikurangi 4 per 15 Oke Ya sebelum bagian bawah Kita setarakan Ini boleh kita sederhanakan ya 10 dibagi 2 Itu adalah 5 6 dibagi 2 Adalah 3 Jadi nanti KPKnya Bisa kita pakai Angka 15 Gitu ya 15 bagi 3 Itu adalah 5 15 bagi 5 Adalah 3 3 kalikan 12 Itu 36 15 bagi 3 Adalah 5 5 kalikan 5 Itu 25 15 bagi 15 Adalah 1 1 kalikan 4 Yaitu 4 25 Ditambah 5 Itu adalah 30 30 ditambah 36 Itu adalah 66 66 Saya kurangi dengan 4 Itu adalah 62 62 Per 15 Jawaban yang tepat Itu adalah Poin A Pasti bisa ya Next Nomor 23 Perhatikan gambar berikut ABCD Adalah persegi panjang Ya ini adalah persegi panjang Ya D ABE Adalah segitiga siku-siku Sama kaki Ini adalah segitiga siku-siku Sama kaki Artinya nanti rusuk BE Sama dengan rusuknya AB Ya Yang luasnya adalah 7 Ini luas segitiga Itu adalah 7 Luas ABE Itu adalah 7 Dan EC EC mana? EC EC Itu adalah 2 kalinya EB 2 kalinya EB Misalkan saya anggap ini adalah X Maka nanti sini X ya Berarti EC itu adalah 2X Pertanyaannya Berapakah luas A, B, C, D Nah luas A, B, C, D Maka nanti kan panjang Dikalikan lebar ya Panjangnya itu adalah BC Lebarnya itu adalah CD CD atau AB Sama aja ya Nah oke Sampai sini paham ya Nah BC nya berapa? BC nya itu adalah 3X 2X ditambah dengan X Sedangkan AB nya itu adalah X Maka sama saja 3X kuadrat Sekarang kita mencari X nya ya Dari mana? Dari luas segitiga Rumusnya luas segitiga adalah setengah Dikalikan alas Dikalikan dengan tinggi Ya Ini adalah alasnya Ini adalah tingginya Maka nanti setengah Dikalikan X Dikalikan X Luas segitiga adalah 7 Maka nanti X kuadrat sama dengan 2 x 7 14 X kuadratnya sudah kita peroleh 14 Jadi 3 Dikali 14 Begitu ya 4 x 3 12 3 x 1 1 tambah 4 Eh 1 tambah 3 ya Tadi kan nyimpen 1 Jawabannya adalah 42 Oke Atau untuk soal nomor 23 ini Ada bisa menggunakan cara yang lain ya Ini kan 2X nih Ini kan kalau saya bagi kayak gini deh Ini berarti kan X Ini adalah X ya Nah buat kayak gini aja Kita bagi jadi 2 Kita bagi jadi 2 Kalau misalkan sini 7 Berarti kan sini 7 juga Maka 1 kotak ini Luasnya berapa? 7 tambah 7 14 Ada berapa kotak? 1 2 3 Jadinya 14 Kalikan 3 Hasilnya sama ya Ini 2 Ini 4 42 Gitu ya Oke kita lanjut ya Ke soal nomor 24 Rata-rata nilai 35 siswa adalah 6,5 Rata-rata untuk 35 siswa itu adalah 6,5 Apabila 2 siswa belum ikut ujian dimasukkan Jadi ini N1 Ini X bar 1 Ini X bar 1 N2 nya itu 2 siswa Kita masukkan Maka rata-ratanya berubah menjadi 6,6 X bar totalnya itu adalah 6,6 Berapakah jumlah nilai anak tersebut? Berarti kan 2 anak ini nilainya gak ngerti Berapa ya jumlahnya ya? Oke Misalkan 2 anak ini nilainya adalah A dan B Ya oke Kita akan gunakan rumus X bar total Itu rumusnya apa? N1 kalikan X bar 1 Ditambah dengan N2 Dikalikan X bar 2 X bar 2 itu berarti kan A ditambah B Saya bagi dengan 2 Paham ya? Sampai sini ya Oke Saya bagi dengan jumlah anak total Maka 35 ditambah dengan 2 Itu 37 X bar totalnya itu 6,6 6,6 saya kali dengan 37 Sama dengan N1 nya itu 35 X bar 1 nya itu 6,5 Ditambah 2 dikali A plus B Saya bagi 2 Corep-corep Begitu ya Maka nanti jumlah kedua nilai siswa itu adalah Yang ini tinggal dikalikan Lalu dikurangi ini Ya enggak? 6,6 dikalikan 37 Adalah 244,2 Kita kurangi dengan 6,5 Saya kali dengan 35 227,5 Ya maka nilai kedua siswa itu 16,7 Ya Jawabannya tepat itu adalah poin C Pasti bisa Next kita masuk ke soal nomor 25 Ini nomor 25 Seharusnya ada tulisan bayu ya disini ya Jika bayu dapat mengisi drum Air sampai penuh Dalam waktu 15 jam Inilah waktu yang dibutuhkan Bayu ya Untuk mengisi penuh Itu 15 jam Sedangkan Hendra Hendra membutuhkan waktu untuk mengisi drum secara penuh adalah 9 jam Jika mereka bekerja sama Lama waktu untuk mengisi drum tersebut Sampai 2 per 3 bagian penuh adalah berapa jam Oke ya Kita akan gunakan rumus waktu bersama Itu rumusnya apa T1 Ini saya anggap T1 lah ya Ini T1 Ini T2 T1 dikalikan T2 Dibagi dengan penjumlahannya Nah gitu Maka nanti 15 Saya kali dengan 9 Saya bagi dengan 15 Ditambah 9 15 Dikalikan 9 Dibagi dengan 15 Tambah 9 Itu adalah 24 24 dibagi dengan 3 Itu adalah 8 9 dibagi 3 Adalah 3 Ya 15 dikalikan dengan 3 Itu adalah 45 45 per 8 jam Inilah waktu bersama Agar drum itu penuh Nah mintanya Kan hanya terisi 2 per 3 saja Maka 2 per 3 saya kali dengan 45 Per 8 jam Nah begitu Oke Kita akan kerjakan 8 dibagi 2 Itu adalah 4 45 dibagi 3 Itu adalah 15 Jawabannya 15 per 4 jam Oke Ya Jawabannya adalah E Ya kita masuk ya Ke soal nomor 26 Dalam suatu kelas Terdapat 60 siswa Oke Banyaknya Yang gemar sepak bola Adalah 40 60 siswa Yang suka sepak bola Itu adalah 40 Yang suka bulu tangkis Itu adalah 29 29 ya Ini 29 Dan yang suka Keduanya Berarti sepak bola Dan bulu tangkis Keduanya Itu adalah 23 Dan ada beberapa Yang tidak gemar Keduanya Berarti ada juga Yang tidak Keduanya Nah misalkan Saya anggap Sebagai X Maka Berapa siswa Yang tidak gemar Keduanya Nah kita cari X Adek boleh menggunakan Metode Ada 2 ya Boleh pakai Metode Steel Boleh pakai Metode Diagram Van Nah kalau Metode Steel Gimana S itu adalah Semesta Semesta tuh ini Dek 60 Semua orang 60 I itu adalah Yang suka keduanya Berarti 23 L itu apa L itu berarti Yang suka sepak bola Dan yang suka Bulu tangkis Dan yang tidak suka Keduanya Kita masukkan Di L Maka 40 Ditambah 29 Ditambah X Ini adalah 83 Di sini Adalah 69 Ketemulan nilai X nya 13 Dikurangi 9 Itu adalah 4 7 Kurangi 6 Adalah 1 Nah gitu Jadi yang tidak suka Keduanya Adalah 14 Anak Nah kalau pakai Diagram Van Boleh Adik boleh pakai Diagram Van Saya buat sini N sampelnya Itu adalah 60 Nah saya buat Di sini Ada yang Sepak bola Dan ada yang Bulu tangkis Sepak bolanya Ada 40 Bulu tangkisnya Adalah 29 Yang suka Keduanya Itu adalah 23 Nah disini Adalah yang Tidak suka Keduanya Oke ya Nah Berarti karena Yang suka sepak bola Itu 40 orang Tapi yang suka Keduanya 23 Berarti yang hanya Suka sepak bola Itu berapa 40 Dikurangi 23 Maka 7 3 Kurangi 2 Adalah 1 Nah berarti Yang hanya suka Bulu tangkis Berapa deh 29 Saya kurangi 23 Yaitu 6 Begitu ya Nah maka nanti 60 Sama dengan Penjumlahan Semua ini Ya 17 Ditambah 23 Ditambah Dengan 6 Ditambah Dengan X Maka 60 Sama dengan 7 Tambah 3 Itu 10 10 Tambah 6 Itu 16 Nyimpan 1 ya 3 Tambah 1 4 Ditambah X Maka nanti X adalah 60 Saya kurangi 46 10 10 Dikurangi 6 Itu adalah 4 5 Dikurangi 4 Adalah 1 Jadi Sama Jawabannya Gitu ya Oke next Kita masuk ke Soal nomor 27 Suatu hari Harga beras Melonjak 20% Bila harga beras Awal Adalah 10.000 Maka Beras Maka Harga beras Sekarang Adalah Gitu Ini ada 2 Cara ya Cara yang pertama Kayak gini Harga Beras Akhir Maka nanti 20 Per 100 Dikali dengan 10.000 Lalu Saya tambah Dengan harga Awalnya 10.000 Nah Kayak gini Coret Coret Ya 20 Kalikan 100 Maka nanti Jadi 2.000 Ditambah Dengan 10.000 Ya Maka nanti 0.000 12 Jadi Harga Sekarang Adalah 12.000 Atau Misalkan Ada paket Cara yang Satu ini Harga beras Sekarang Ya Atau Akhir Ya Gitu Sama Aja Nah Karena Dia Naik 20% Berarti Melampui Dari 100% Ya Surplus 20% Maka Nanti 100 Saya tambah Dengan 20 Per 100 Dikali Dengan Harga Awal Ini Udah Langsung Ketemu Gitu Lebih Gampang Ini Maka 120 Per 100 Dikali 10 Ribu Begitu Dek Coret Coret Maka 12 Nolnya 3 Sama Saja Oke Ya Yuk Lanjut Kita masuk Ke soal Nomor 28 Perbandingan Uang Suci Dan Murni Uang Suci Dan Uang Murni Perbandingannya Adalah 3 Banding 7 Jika Uang Murni Uangnya Murni Katanya 210 Ribu Berapakah Selisih Keduanya Nah Kini Saya masukkan Murni Di sini Berarti 210 Ribu Ya Kan Nanti Uangnya Suci Ketemu Oke Nah Yuk 21 Dibaiki Dengan 7 Itu Adalah 3 Maka Nanti Uangnya Suci Ini 30 Rp Saya Kali 3 Jadinya 90 Rp Paham Ya Maka Nanti Selisihnya Berapa Selisihnya Adalah 210 Saya Kurangi 90 Rp Oke 0 3 0 3 0 0 0 0 21 Kurangi 9 Itu Adalah 12 Oke 120 Rp Sampai Sini Paham Ya Kita Lanjut Ke soal Nomor 29 Ini Tentang TPA Figural Saya Membuat 2 Soal Saja Untuk Figural Untuk TPA Khusus Figural Saya Sudah Pernah Ajarkan Untuk Adik Semua Silahkan Adik Buka Di TPA Khususus Figural Di Playlist Nah Disini Kalau Soal Seperti Ini Adik Boleh Memotong Kertas Nanti Untuk Belajar Lalu Adik Nanti Ketemu Tipe Mana Yang Sesuai Dengan Jaring Yang Disoal Bangun Manakah Yang Dapat Dibentuk Dari Jaring Di Atas Nah Ini Sebenarnya Sudah Terlihat Sekali Nih Kalau Misalkan Atasnya Itu Adalah Putih Kalau Atasnya Putih Maka Depannya Adalah Hitam Bukan Depannya Bawahnya Putih Itu Bawahnya Pasti Hitam Kalau Putih Nanti Sininya Pasti Hitam Karena Kita Tekuk Kita Tekuk Ke Atas Gitu Ya Nah Jadi Ini Adalah Salah Nah Kalau Misalkan Atasnya Hitam Atasnya Hitam Bagian Segitiganya Hitam Maka Nanti Bagian Sisi Mukanya Adalah Putih Ini Kokotak Salah Ini Juga Salah Ini Kalau Atasnya Putih Sininya Hitam Ini Salah Juga Dan Untuk Gambar D Ini Bagian Atasnya Itu Hitam Maka Sisi Mukanya Juga Pasti Putih Kalau Segitiganya Hitam Nanti Perseginya Putih Ini Juga Salah Nah Yang Mungkin Yang Tepat Itu Poin E Ya Adek Bisa Nanti Coba Di Rumah Kalau Atasnya Segitiganya Hitam Pasti Depannya Putih Kita Tekuk Kesana Ini Kita Tekuk Kesini Ini Tekuk Kesana Ya Kesana Ya Maka Nanti Yang Sebagai Alas Adalah Ini Ini Adalah Alas Sisi Samping Ini Sisi Samping Nah Ini Jawaban Yang Tepat Adalah Poin E Silahkan Adek Coba Nah Sekarang Kita Masuk Ke Soal Nomor 230 Ini Buat PR Kalian Biasa Coba Adek Silahkan Buat Jaring Seperti Ini Untuk Belajar Di Rumah Atau Misalkan Nanti Sudah Mahir Sekali Bisa Nanti Langsung Jawab Jawabannya Apa Oke Terima kasih Perhatiannya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum